Masih berhubung dengan timer, di episode kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi PWM input untuk mengukur buah sinyal PWM, mengukur frekuensinya dan duty cycle nya. Ini sudah saya hubungkan XTM F4 Discovery yang diprogram sebagai PWM Out dan sekarang dia mengukurkan sinyal sekitar 10kb dengan duty cycle 50%. PWM Out ini outputnya, pinnya dihubungkan dengan input channel 1 dari timer 1 si bluefield di port PA8. Nanti hasil pengukurannya kita akan tampilkan di LCD, frekuensinya dan duty cycle nya. Sekarang mari kita buat programnya, ini adalah program buat di F4 untuk PWM Out. Nah sekarang kita buat programnya untuk si XTM 32 bluefield. Kita akan import karena ini menggunakan LCD, kita akan import dari program LCD sebelumnya. Ini kita import di LCD 4 bit ya. Kita namakan PWM input. Nah untuk mengukur frekuensi, maka kita membutuhkan 2 buah channel timer ya. Ini adalah reference dari reference manual, mode PWM input. Kita akan menggunakan 2 buah channel. Nah 1 channel itu dia langsung dihubungkan dengan pin input timer, artinya dia langsung dihubungkan dengan sinyal PWM yang akan diukur. Sedangkan channel yang satunya dia bekerja secara indirect. Jadi yang dihubungkan langsung dihubungkan dengan sinyal PWM itu bekerja sebagai bekerja di mode direct, sedangkan yang tidak dihubungkan dia bekerja di mode indirect. Nah pekerjaannya itu yang channel 1 dia bekerja di rising edge, sedangkan yang channel 2 nya dia di mode polling edge. Ketika sebuah sinyal ada di transisi high, kedua channel ini akan mengkondisi reset counter ya. Jadi counternya dia akan menjadi 0. Kemudian pada saat ada transisi turun, di channel 2 dia akan meng-capture counter dari timer. Nah artinya dia akan meng-capture lebar pulsa dari sinyal PWM yang sedang diukur. Kemudian pada saat ada transisi high berikutnya, timer 1 akan meng-capture seluruh periode dari sinyal. Artinya dengan mengetahui periode dari sinyal, kita bisa menghitung frekuensi sinyal tersebut. Nah untuk mengukur multi-cycle nya, kita tinggal membandingkan antara lebar pulsa yang diukur oleh timer, yang diukur oleh channel 2 dibandingkan dengan total periode dari channel 1. Nah agar kedua channel bisa bekerja, maka kita akan menggunakan sinyal TI-FP ini sebagai trigger inputnya. Nah karena kita menghubungkan si sinyal PWM ke channel 1, maka kita akan menggunakan sinyal TI-1 EP-1. Kita akan menggunakan T-1 yang di episode sebelumnya digunakan untuk mengeluarkan sinyal PWM. Nah sekarang kita akan menggunakan si channel 1 ini untuk mengukur sinyal PWM. Nama channel 1 diaktifkan sebagai direct mode. Kemudian channel 2 diaktifkan sebagai indirect mode. Nah ini save mode-nya, supaya kedua channel ini bisa bekerja, kita harus ada di reset mode. Dan trigger source-nya kita ambil di TI-1 EP-1. Di parameternya, untuk pre-scaler kita akan gunakan 0. Artinya clock timer akan sama dengan clocknya HCLK. Kalau kita akan timer 1, kalau di F itu 03, itu artinya 72 MHz. Tujuannya agar frekuensi maksimum yang bisa diukur itu setinggi mungkin. Sedangkan auto-reload-nya kita menggunakan nilai maksimumnya itu 65 ribu. Tujuannya agar nilai minimum frekuensi yang bisa diukur itu serendah mungkin. Kemudian untuk channel 1 itu di rising edge. Sedangkan di channel 2 kita ubah ke falling edge. Nah kita akan menggunakan si interrupsi timer. Di sini ada beberapa interrupsi ya di timer 1 itu. Kita bisa mengenable interrupsi break, update, trigger, dan capture. Nah di program kita karena mengukur sinyal itu akan menggunakan si capture. Maka kita akan mengaktifkan interrupsi capture. Kalau misalkan di timer yang lain mungkin ini tidak ada pilihan untuk beberapa interrupsi ya. Contoh di channel di timer 2. Nah intervie-nya hanya 1. Jadi kita langsung aja aktifkan kalau menggunakan timer 2 langsung di aktifkan si global interrup-nya. Oke ini setting untuk timer udah seperti ini. Kemudian kita aktifkan juga di patch 13 sebagai output untuk LED. Kita create project-nya. Di program ini saya tidak akan membuat programnya dari nol ya. Kita akan mencontek dari contoh programnya QBMX. Pertama kita aktifkan dulu LCD-nya. Kita copy dulu file LCD. Seedernya juga kita copy. Kemudian di main kita include LCD. Nah untuk program pengukuran frekuensinya kita akan melihat contoh program dari QBMX. Kita lihat di repository-nya QBMX. Kita cek dulu di F1 ya. Karena kan kita menggunakan F1.0.3. Ini di project. Kita pilih yang Eval. Karena si Eval ini dia contoh programnya lebih lengkap. Nah kemudian di team. Ini ada beberapa contoh timer. Mungkin kita bisa lihat di input capture. Kita lihat di admin-nya. Di sini disebutkan si program-contoh program ini dia hanya bisa menghitung frekuensi. Tidak ada untuk menghitung duty cycle ya. Kita coba lihat di contoh program yang lain. Atau mungkin di F4. Biasanya F4 dia lebih lengkap. Nah. Di Eval juga. Nah ini team. Nah ini ada banyak contoh timer. Kita lihat di PWM input. Kalau input capture mungkin sama kayak yang di F1 ya. Dia hanya bisa mengukur frekuensi. Kita lihat di PWM input. Nah ini ada bisa mengukur duty cycle. Dan juga bisa mengukur frekuensi. Kita ada contoh programnya. Nah ini. Kalau kita bandingkan dengan program kita. Ini hampir sama ya. Cuma kalau di programnya F4. Di sinyalnya, sinyal input-nya itu dihubungkan dengan channel 2. Makanya si channel 2 dia dipolasi-nya racing. Sedangkan di program kita itu menggunakan channel 1. Nah untuk pengukuran frekuensinya itu dilakukan di saat interrupsi. Nah ini di programnya menggunakan timer capture callback ya. Kita copy saja nih. Fungsi ini. Kita paste di sini. Kemudian kita variable-variablenya kita copy juga. Tiga variable ini kita copy. Nah di program kita. Ini kalau kalau di sini kan. Duty cycle sama frekuensi itu didekalasikan sebagai. Integrer 32 bit ya. Kita akan menelitikannya sebagai. Plotting. Kita ganti aja. Jadi plotting. Plot. Nah tidak ada error. Nah sekarang kita coba. Bikin menampilkan si programnya. Pertama adalah. Kita harus. Memulai. Fungsi timer capture nya timer ya. Menggunakan. Interrupsi. Kalau di sini dia. Team start. Nah ini. Fungsi hold team ic start. Nah ini menggunakan interrupsi. Kita pakai. Kita pakai. Timer 1. Channel 1. Dan channel 2. Channel 1. Kemudian juga channel 2. Pada saat dia start. Maka si. Pada saat ada. Interrupsi. Dia akan menghitung si. Nah ini. Sudah di start. Maka timer akan interrupsi. Pada saat ada interrupsi. Selama ini nilai. Perlu ini. Akan. Oh ya ini kan. Di contoh program kan. Dia menggunakan channel 2 ya. Sedangkan di contoh program kita. Itu menggunakan channel 1. Maka kita akan. Ubah jadi channel 1. Nah ini. Si. Nilai ini. Dia akan. Menyimpan periode seluruh sinyal. Artinya menyimpan. Satu gelombang. Nah ini ada di channel 1. Kita ubah juga di channel 1. Sedangkan duty cycle nya. Itu ada di channel 2. Perbandingan antara channel. 2 dengan channel 1. Ini kali 1 persen. Ini. Frekuensi nya itu dihitung dengan. Perbandingan antara. Clock timer. Dengan. Nilai periode ya. Nilai channel 1. Kalau kita lihat di. Di clock configuration. Maka. Si timer. Si timer ini. Akan mempunyai clock yang sama dengan. HCLK. Sedangkan di program ini. HCLK. Dibagi 2. Karena memang. Kalau di. F4. Timer. Clock timer nya itu. HCLK dibagi 2. Sedangkan di program. Kita menggunakan. F103. Timer clock nya. Sama dengan timer. HCLK. Maka. Ini tidak menggunakan. Tidak menggunakan bagi 2. Kemudian kita akan tampilkan. Si sinyal nya. Atau si frekuensi nya. Dan cycle nya. Pertama kita akan membutuhkan. 2 buffer ya. Untuk menyimpan. Kita LCD buffer. 16 byte. Di sini kita akan pakai screen app ya. LCD buffer. Ini di baris 1. Kita akan menetapkan frekuensi. Karena voting. Kita akan menggunakan 2 angka. Di belakang koma. Ini frekuensi. Berarti dibagi 1000. Karena dalam kilohertz. Nah ini. Karena ini voting. Maka kita akan mengaktifkan. Print app untuk voting. Karena secara default. Dia tidak diaktifkan. Kemudian. LCD. Tursor nya. Ke lens 1. Kolom 0. LCD. Text. LCD buffer. Ini string line. Kita harus deklarasikan dulu. Di sini. Stdio dan. Link. Kemudian kita akan menampilkan. Di duty cycle. Ini kita akan menampilkan. Dukti. Dalam persen. Ini baris. Kedua. Kita kasih delay dulu. Ini. Kita upload programnya. Nah ini terhubung beberapa. String ya. Karena. Di discovery juga ada string nya. Maka kita harus memilih pake string yang mana. Nah ini bisa di. Atur dengan. Run configuration. Nah. Untuk yang. Part 9 ini. Dia discovery. Sedangkan. Yang 5. Yang ini adalah string yang terhubung dengan. Board. Bluefield. Jadi walaupun. Computer. Banyak terhubung string. Dengan memilih serial number ini. Maka setiap kali. Download. Tube ID. Dia akan mengarahkan. Pestring yang terhubung dengan. Board target nya. Nah ini pengukurannya. Si board ini. Dia mengukur. 10 kilohertz. Duty cycle nya 48. Hampir sama dengan. Pengukuran. Osteroskop. Teroskop. Teroskop yang mengukurnya. 9,9. Duty cycle nya 49. Kalau. F103. Dia. Frequency 10 kilo. Duty cycle nya. 48%. Kita coba. Di sini. Kita coba. mengubah frekuensi. Sinyal pwm nya. Dengan. Mengubah-ubah program. Cf4. Nah ini ada. Untuk mengubah frekuensi. Kita bisa. Dengan cara. Mengubah-ubah. Si periode ini. Dan kita naikkan. Atau kita turunkan. Kita naikkan dulu lah. 9. Jadi harusnya nanti. Jadi 100 kilo ya. 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 Nah ini sinyal nya udah. 99 kilohertz. Ini nya 40%. Tapi pengukuran. Di STM. 103. Dia tidak. Tidak bisa mengukur. Tapi kalau kita riset. Board discovery nya. Itu bisa. Seluruh kursus 100 kilohertz. Tutsi cycle nya. 39,8. Kalau ini 40,1 ya. 99 kilohertz. Ya. Sepertinya si. Board bubi kita ini. Hang. Karena mungkin. 100 kilohertz. Itu dia. Frekuensi interupsi nya. Dia terlalu. Terlalu sering ya. Terlalu tinggi. Kita akan coba modif. Kita akan modif. Setiap kali hasil. Setelah selesai pengukuran. Kita. Kita disable interupsi nya. Nah disini kita akan. Meng disable interupsi. Kalau mengenable kan dia. Enable IRQ ya. Kalau disable dia disable IRQ. Kita copy disini. Setelah selesai pengukuran. Si interupsi time-on nya. Kita disable dulu. Agar si LCD. Bisa menampilkan. Si. Frekuensi. Yang diukur. Kemudian kita juga. Mungkin tambah satu. Variable. Ini mungkin misalkan. Measure. Complete. Nah tiap kali selesai pengukuran Kemudian kita enable lagi sit interupsi timernya Terus kita kasih indikasi agar kelihatan apakah program kita eng atau tidak dengan menggulingkan si LID kita download lagi Nah ini oke tapi dia hasil pengukurannya dia error ya kita coba kasih masih error hasil pengukurannya nah ini sekarang udah bisa pengukurannya tapi LID nya dia tidak blink ya karena emang sih disini oke oke ini udah bisa mengukur dan LED tetap blinking tapi gak artinya program kita tidak hang sekarang mari kita coba sampai seberapa mari kita coba berapa maksimal frekuensi yang bisa diukur oleh si program kita ini pertama kita akan naikkan dulu si si programnya atau si tekuasi PWM ya ini 200 200 kilo ya kira-kira 99 200 ini 200 ini nya 30 eh 40 ini 39,6 kita naikin lagi sampai maksimal ini mungkin maksimalnya 1 karena kalau 0 dia akan error ya 1 1 juga ada keynya PWM nya tidak keluar berarti ini kita kasih 2 ini 332 program kita mengukurnya 336 dengan load cycle 32% ini 33% kita naikin lagi frekuensi nya dengan mengatur pre-scaler karena di F4 ini dengan pre-scaler 83 makasih input timer clock nya itu di 1 MHz kita misalkan dibikin setelahnya 10 ini sekitar 2500 kilo ya ini juga kita mengukurnya di 2766 kilo kita naikin coba kita naikin lagi di maksimal ya 1 ya atau mungkin 0 apakah masih bisa mengukur PWM nya tidak keluar 2 ini sekitar 10 99.000 ya 9 Mega berarti ini program kita ini agak kacau nih berarti mungkin tidak bisa mengukur sampai 9 Mega kita naikin lagi jadi 4 ini 5500 ini kita ukurnya di 6000 ya ini cukup besar selisihnya mungkin karena bentuk sinyal PWM juga dia tidak sudah terlalu jelek ya sinyalnya tidak bagus kita coba turunkan lagi frekuensi nya nah ini 69 ini 69 nah dari sini kita bisa lihat bahwa di program kita ini bisa mengukur frekuensi sampai order Mega tapi mungkin kalau di atas 4 Mega atau 5 Mega itu akurasinya mungkin menurun nah sekarang berapa sih itu kan maksimal ya frekuensi maksimal sekarang berapa frekuensi minimalnya nah kita akan turunkan di frekuensi minimalnya kita akan kita akan hitung berapa frekuensi minimal yang bisa diukur oleh program kita ini 100 100 100 100 ya tapi ini program kita dia mengukurnya 2,2 berarti memang program kita ini tidak bisa mengukur frekuensi rendah kita coba lagi di kalau empat dulu dia berapa ya ini satu kilo satu kilo juga ini program kita tidak bisa mengukur nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengukur frekuensi yang lebih rendah nah kita bisa dengan mengubah press color atau timer input dengan mengubah clock si sinyal dengan mengubah clock timer atau mengubah periode ini nah kita misalkan kita akan ubah agar bisa mengukur di satu kilo kita akan ubah si press color nya menjadi satu mega jadi timer kita akan mempunyai clock satu mega ini masih terhukur 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 nya 73 kilohertz oh ya karena kenapa masih terhukur nya 72 73 karena kan sekarang si clock timer itu berubah jadi jadi satu mega sedangkan di program kita itu mengasumsikan atau menghitung frekuensinya dengan 72 mega ya kalau ini kan timer kita 1 mega sedangkan ini perumus pengukuran frekuensi itu menggunakan frekuensi 72 mega coba kita bagi dulu si ini nya dengan 72 artinya dia akan menjadi 1 mega si clock frekuensi nya 23 dibagi 22 ya kira-kira 1 1 kilohertz oke 1 kilohertz sekarang kalau frekuensi rendah dia cukup akurat ya jadi kesimpulan dari video kali ini pertama adalah untuk mengukur sinyal PWM itu dibutuhkan 2 buah channel ya kalau untuk mengukur frekuensi dan 2 cycle kalau untuk mengukur frekuensi saja mungkin perlu hanya perlu 1 channel timer kemudian kita pilih triggernya nah ini kita lihat di sini lagi supaya 2 channel itu bisa bekerja maka di slide mode nya ini harus di mode reset kemudian sinyal triggernya itu tergantung ke channel 1 atau ke channel 2 kalau di program kita itu ke channel 1 maka kita pakai TI1 EP1 nah untuk channel 1 yang terhubung langsung dengan si input sinyal itu menggunakan mode direct sedangkan channel 2 nya menggunakan mode indirect nah ini si pressure color itu berbunuh nah pengaturan pressure color itu akan menentukan berapa frekuensi maksimal dan minimal yang bisa diukur kalau ingin mengukur frekuensi tinggi maka si pressure color nya dibuat serendah mungkin ya kalau misalkan ini 0 artinya kita akan menggunakan frekuensi 72M artinya kita frekuensi yang akan diukurnya di sekitar 1 kg kita cukup menggunakan timer di 1 MB di channel 1 ini rising edge dan di channel 2 di falling edge kemudian aktifkan interupsi kalau ada pilihan seperti ini aktifkan interupsi capture nya kalau kita cuma 1 aktifkan si global interrupt nya dengan menggunakan mode callback ini setiap kali ada interupsi timer kita lihat di interrupt handernya ya ini setiap kali ada interupsi di program akan loncat ke sini kita lihat di sini dia memanggil memanggil capture capture callback setiap kali dia memanggil capture callback maka program akan dari ke sini oke dimilikanlah video tutorial kali ini pengukuran frekuensi PWM menggunakan STM32 terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya Audio 10 10 15 15 16 15 15 selamat menikmati